Selebritas Lucinta Luna kembali Jadi bahan perbincangan warganet Usai datang ke podcast Close the Door Deddy Corbuzier Bukan tanpa sebab Dalam obroloan itu Deddy Corbuzier Dianggap menjebak Lucinta Luna Dengan pertanyaan soal transgender Di depan calon suaminya Arten Boltian alias Alan Tunggu, saya ingin mengatakan sesuatu Karena banyak orang selalu beritahu saya Oh, kamu tahu Luna adalah seorang anak Dia adalah trans Saya ingin mengatakan semua orang Seperti, di mana kamera? Dia adalah seorang wanita dari birth Dan saya ingin mengatakan semua orang Saya percaya pada Luna Dia beritahu saya segala Seperti, saya percaya pada anak Seperti, saya percaya pada anak Ya, tapi, kamu tahu itu? Kenapa kamu selalu berkata Dia adalah trans Saya tidak tahu Karena saya ingin mengatakan dia Banyak sekali orang yang bilang ke saya Bahwa Luna adalah pria Dia adalah transgender Saya mau mengatakan ke semua orang Dia wanita sejak lahir Kata Alan menjawab pertanyaan Daddy Daddy kemudian menyanggah dengan mengatakan Saya kira dia transgender Adu mulut pun terjadi antara Alan dan Daddy Sampai-sampai Lucinta Luna teriak Lucinta Luna sendiri mengaku risih dengan pertanyaan Daddy tersebut Sehingga dirinya membuat klarifikasi di akun Instagramnya Ad lucintaluna garis bawah manjalita Gak usah pada Muna Gak usah pada sok suci Gue udah gede dan gue berhak memilih kebahagiaan gue Jujur gue gak suka dengan question jebakan Batman ini Tulisnya, yang diunggah Selasa Tanggal 8 Agustus tahun 2023 Lucinta menegaskan dirinya adalah perempuan Tulen Dan merasa kecewa dengan banyak hinaan yang diterimanya saat ini Dirinya juga mengaku bernama asli Ailuna Putri Hey lo kalau mau nangkep cepu gue yang kedua kali Kudu lihat semua data gue di negara Indonesia tercinta ini Gue sebagai wanita yang terdata namanya Ailuna Putri Alias Lucinta Luna dimana-mana sangat kecewa dengan hinaan kelehan Tulisnya lagi Selebritas penuh kejutan itu juga menegaskan Pernikahannya nanti adalah sah antara laki-laki dan perempuan Dan resepsinya pun bakal digelar di Jakarta Di hari pernikahan gue tahun depan gue sah kok laki-laki dan perempuan Dan gue bakal dilar resepsinya di sini Jakarta Indonesia Katanya lagi Sebelumnya Lucinta Luna telah resmi bertunangan dengan kekasihnya Seorang pria keturunan asing bernama Arten Bortian alias Alan Hubungan mereka itu telah diresmikan di Bali pada Jumat Tanggal 28 Juli tahun 2023 Tampak Lucinta Luna dan Alan saat itu mengemas momen bahagia mereka dengan gaya pernikahan Pada momen tersebut Tampak gaya berbusana Lucinta Luna dan Alan dibalut bakse pasang pengantin yang sedang menikah Lucinta mengenakan gaun pengantin wanita Sementara Alan memakai setelan tuxedo dengan dasi kupu-kupu Lucinta Luna dan Alan juga tampak memamerkan cincin yang tersemat di jari mereka masing-masing Dekorasi di belakang mereka dibuat baksebuah resepsi pernikahan Meskipun dalam video itu terdengar seseorang berteriak selamat tunangan, happy engagement Jelang resmi bertunangan Alan sempat berbicara melalui Instagram stories miliknya Sembari menegaskan bahwa mereka baru dalam tahap melaksanakan pertunangan Diakui oleh Alan bahwa jelang momen menyematkan cincin di jari masing-masing Rasa gugup sempat menghinggap